Kampion Pogda PD berhasil lolos ke 16 besar usai mengalahkan PSKTS Kembang Tanjung lewat adu penalti pada Laga Open Turnamen Sepak Bola Kaki Huk PSBS Bangdi ke-32 di lapangan Batu Kutih Bangdi, Rabu 17 Agustus 2022. Pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal. Pada babak pertama, tim kampion Pogda PD mampu menghukum dan menghukum PSKTS Kembang Tanjung sehingga memiliki banyak peluang. Namun para pemain kampion Pogda PD tidak mampu membobol gawang PSKTS Kembang Tanjung. Sementara pemain PSKTS juga membangun serangan balik lewat Suheri Daud namun juga tidak membuahkan gol hingga Laga berakhir pada babak pertama dengan kedudukan skor 0-0. Di awal babak kedua, kampion Pogda PD harus tertinggal 0-1 lewat gol pemain senior PSKTS Suheri Daud pada menit awal. Gol tercipta setelah Suheri Daud memanfaatkan umpan crossing di sungguh dengan kepala sehingga tidak bisa dihalo oleh kuper kampion Pogda PD. Setelah umum 1, 0 pemain PSKTS semakin ambisi untuk menambahkan gol dengan melakukan serangan yang menghukum pertahanan bawah tim kampion Pogda PD. Bahkan para pemain PSKTS semakin banyak mendapat uang dan melakukan penyerangan ke gawang tim kampion Pogda PD setelah mengatur strategi dengan mengandalkan pemain senior Suheri Daud di lini depan. Kemudian tim kampion Pogda PD kembali mengambil inisiatif untuk menyerang dan mengancam kubu PSKTS. Kampion Pogda PD mampu mengecah kebuntuan setelah Riza Fandi memanfaatkan umpan duel di udara yang disumbul pengeluk daun PSKTS dan menyamakan kedudukan jalan laga berakhir. Di sisi lain kedua tim bermain sangat agresif terus menyerang meski di tengah huyuran hujan. Namun serangan demi serangan hingga laga berakhir tidak ada gol tambahan sehingga berlanjut pada drama adu penalti. Penegang pertama kampion Pogda PD mampu menjalankan tugasnya. Sementara eksekutor pertama PSKTS gagal melakukan tugasnya dan diamankan dengan baik oleh penjaga gawang kampion Pogda PD. Sementara empat pemain lainnya dari kedua tim berhasil melakukan eksekusi dengan baik sehingga kemenangan bagi kampion Pogda PD dengan skor 5-4. Dari Kabupaten PD, tim luputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!